Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa dengan Pak Renon kita akan membahas materi kali ini yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap undang-undang dasar negara-negara Indonesia tahun 1945 yang pertama kita bahas adalah mengenai kedudukan dan makna undang-undang dasar 1945 kita lihat mana dan kedudukan dari undang-undang dasar melalui yaitu pembukaan undang-undang dasar 1945 yang pertama kita berlangsung bersama-sama nama semuanya yaitu tentang isi dari pembukaan undang-undang dasar 1945 yang pertama alihnya pertama yaitu terdapat pernyataan kemerdekaan itu adalah hak segala sahaja jadi bukan ini salah satu masalah itu adalah merupakan dari seluruh bangsa yang dari dunia ini kemudian di alihnya yang kedua yaitu pernyataan tentang bahwa perjuangan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah mengandalkan raya pembukaan ke depan untuk kemerdekaan negara Indonesia selain ini yang ketiga itu kalau kita cari terdapat yaitu pernyataan kemerdekaan dari bangsa Indonesia kemudian pada alihnya yang keempat alihnya terakhir dari isi dari pembukaan undang-undang dasar 1945 yaitu mengenai menguat isi dasar negara Indonesia yang didirikan oleh para perjuangan pemilik bangsa ini kemudian selanjutnya itu pada hukum dasar yang berlaku di negara kesehatan Republik Indonesia kalau kita tunjuk kita tengok bahwa hukum dasar yang berlaku di negara Republik Indonesia ada dua yaitu hukum dasar yang tertulis sebagai contohnya adalah yang kita kaji kita bahas bersama tentang undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu hukum dasar yang tidak tertulis kemudian yang kedua adalah mengenai hukum dasar yang tidak tertulis yang berlaku di negara Republik Indonesia ini yaitu tata peraturan penyelenggaraan negara yang tertulihara meskipun tidak tertulis sebagai contohnya adalah pidato presiden di depan jantino JBR pada tanggal 16 Agustus itu adalah salah satu bentuk hukum dasar yang tidak tertulis yang selalu terpengarap dalam pelaksanaan praktek di negara negara di depan sudah TNDR di depan hari itu mengenai hukum dasar yang berlaku di negara kita untuk berjalanan silahkan anak-anak kuliah atau log cermati dan inslet yang bapak tanyaan kali ini selamat menikmati kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sistematika undang-undang dasar 1945 bahwa sistematika undang-undang dasar 1945 dapat kita pisahkan atau kita bagi menjadi dua yaitu sebelum terjadinya perubahan atau amandemen dari undang-undang dasar 1945 yang sesudah adanya perubahan atau amandemen dari undang-undang dasar 1945 bahwa sistematika undang-undang dasar 1945 sebelum terjadi perubahan yaitu sedih dari tiga yang pertama adalah pembukaan yang kedua adalah batang hukum atau pasal-pasal dan yang ketiga adalah penjelasan itu sistematika dari undang-undang dasar 1945 sebelum terjadi perubahan atau amandemen kemudian sistematika undang-undang dasar 1945 setelah terjadi perubahan atau amandemen yaitu terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal itu mengenai sistematika undang-undang dasar 1945 kemudian hingga selanjutnya pada pembahasan tentang mita mata proklamasi kemerdekaan Indonesia kalau kita cari mati ada dua hal pokok isi dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pertama yaitu tentang mengenai pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia kemudian yang kedua berisikan tentang arahan yang harus menjadi pertanggung jawaban dari adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia itu itu isi dari teks proklamasi untuk lebih cerahnya persilahkan anak-anak semuanya lihat pada slide yang ditampilkan kali ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati